Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di Hai channel dan ini adalah blog kita yang keenam jadi sudah enam video kita buat dan kita upload di channel ini dan hari ini sebetulnya saya masih pengen apa membicarakan soal koin-koin seribu kelapa sawit yang sedang viral sebetulnya ya ada yang menyebut harganya 100 juta 14 juta dan sebagainya walaupun nyatanya ya eh yang jual sih banyak begitu tapi yang belinya ya enggak ada karena di kolektor uang sendiri pun harganya ya sekitar 2.000 sampai 3.500 lah ya atau kalau bening-bening banget atau ada apa eh bersih sekali ya bisa 5.000 sampai 10.000 tapi kisaran normalnya sekitar 2.000 sampai 3.500 tergantung si pembeli gitu nah eh sebelum nanti kita akan membahas lagi soal koin seribu kelapa sawit itu saya sebenarnya memiliki koinset koinset ini banyak sebetulnya dijual di toko-toko online dengan harga yang bervariasi di search saja misalnya di toko online apa gitu koinset Indonesia maka akan keluar eh model-model ini nah ini adalah kebetulan ini yang terakhir mungkin ya karena eh ada banyak koinset gitu cuman tahunnya ada yang sampai 2010 ada yang sampai 2015 kalau nggak salah begitu dan ini adalah mungkin yang terakhir sampai saat ini sampai tahun 2020 ini yaitu poin koinset sampai dari dari 1945 sampai 2016 ya dan memang ini sampai koin terakhir sementara saat ini belum ada tambahan lagi setelah eh empat koin terakhir ini nah teman-teman ini akan kita bahas satu persatu nanti sekaligus mungkin eh ada juga yang ingin bernostalgia begitu nostalgia maksudnya ketika sekolah SD dulu misalnya atau eh SD SMP gitu ya koin mana yang anda gunakan untuk belanja gitu nah teman-teman jadi koin set eh republik Indonesia yang 1945 sampai 2016 ini ada 36 koin ya totalnya ya 36 koin dan itu diawali dengan koin eh besar ini ini adalah koin dua sen setengah dua sen setengah masih pakai logo kerajaan belanda begitu dan masih bertulisan netherlands indy nah ini koin dua sen setengah kemudian ada koin satu sen lalu yang kecil itu adalah koin berapa ini ya bentar koin setengah sen nah ini setengah sen ini dua sen setengah ini satu sen ini setengah sen masih berlogo netherlands berlogo kerajaan belanda nah ini keluarnya pada tahun 1945 ya jadi mungkin anda yang kelahiran 1940 yang apa pada saat 45 usianya lima tahun enam tahun ya merasakan jajan pakai uang uang ini ya itu kemudian disebelahnya ada uang satu sen lima sen sepuluh sen dan dua puluh lima sen juga ada lima puluh sen nah ini adalah uang yang muncul di sekitar tahun 1951 sampai 1957 nah ini anda yang nah ini kan kelihatan sepuluh sen lima empat dua puluh sen sepuluh sen 955 yang lima puluh sennya 1951 nah anda kelahiran apa 1950-an yang di usianya lima tahun enam tahun di enam puluhan mungkin belanja pakai uang ini ya 50 sen nanti akan kita bahas satu persatu beberapa diantara koin-koin ini nah kemudian ini juga ada koin deponegoro ini adalah koin sepuluh deponegoro ini adalah koin lima puluh sen 50 sen jadi selain yang ini koin lima puluh sen ada juga koin deponegoro yang lima puluh sen nah ini keluarnya di tahun 1952 sampai 1957 nah jadi kalau kita melihat ini berarti koin dengan eh gambar pahlawan sekarang kan yang keluarkan ini nih gambar pahlawan nih gambar pahlawan ternyata dulu sudah ada koin ini nah koin deponegoro ini selanjutnya ada koin satu rupiah koin dua rupiah lima rupiah kemudian ini juga koin lima rupiah yang gambar kb ini ada dua biji dua-duanya koin lima rupiah ini koin kb ini tahun 1974 1979 sampai ke 1996 nah mungkin eh ada ya diantara gitu tapi saya sih lahir 86 tidak ketemu koin kb ini eh berarti dia memang lebih eksis di tahun tujuh puluhan tujuh puluh empat ju lima sampai lapan puluh lah ya Hai Nah selanjutnya ada lagi koin yang tabanas ini koin tabanas ini adalah koin sepuluh rupiah yang ini ini koin sepuluh rupiah tabanas pada tahun 1974 sebelumnya ada koin kecil koin kecil ini sembilan belas tujuh satu sepuluh rupiah selain itu ada juga koin sepuluh rupiah tapi agak kata besar yang aluminium ini tahun 1979 lalu ada koin 25 rupiah nah saya waktu SD ya ketemunya sudah koin ini rata-rata 25 rupiah kalau 10 rupiah saya nggak ketemu 25 rupiah yang sudah ketemu ini belanja makan mie yang kecil-kecil itu yang rentengan itu biasanya harganya 25 rupiah beli permen ya masih 25 rupiah nah kemudian ini koin 50 koin 50 rupiah saya sudah menemui ini karena ini koin 50 rupiah ini sudah eksis layak dia yang ini kan kelah keluaran 71 tapi masih eksis sampai seterusnya nah komodo ini juga malah lebih eksis lagi karena ini keluar sembilan puluhan saya ketemu ini kemudian koin seratus koin seratusnya ada dua yang logam besar ini ini keluaran 73 dan 78 yang tebal ini 73 yang agak tipis gambar wayangnya belakangnya itu 78 nah ini kemudian baru muncul uang 100 yang kecil-kecil yaitu yang karapan sapi lalu ada kakak tua dan terakhir kan ada yang 100 ini yang gambar pahlawan ini yang 2016 nah 2016 nah ini cukup menarik juga yang 2016 ini karena kita jarang terperhatikan ini yang 2016 biasanya kalau kita melihat koin 100 200 500 dan 1000 itu kita malah lihatnya sering ini yang burung yang gambar burung ya yang lebih eksis ya 500 nya juga yang melati ini bukan yang gambar pahlawan termasuk yang 1000 ini 1000 angklung nah ini 1000 angklung yang viral itu adalah yang kelapa sawit yang katanya 100 juta per keping tapi sebetulnya ya ya enggak gitu-gitu amat lah ya di kolektor uang yang enggak sampai segitunya lah nah ini adalah sejumlah uang dari 1945 ke 2016 sampai sekarang ini kan karena 2016 sampai sekarang enggak ada keluar uang lagi yang koin ini uang koin sejak 1945 ke 2016 nah Anda mungkin masih ingat ya yang mana uang belanjaan anda ya waktu kecil ya kalau saya tadi bilang saya kelahiran 86 ya mainannya sudah uang 25 rupiah dan seterusnya ini mulai 25 mungkin ada yang pakai uang netherland ini nah nah yang netherland ini cukup menarik sebetulnya netherland walaupun dia sudah apa masih menggunakan netherland ya tapi belakangnya kalau kita lihat belakangnya bagian belakang ini coba kita nah kita anu ya ini adalah bagian belakang ini yang netherland tiga-tiganya bagian belakangnya bertulisan tulisan jawa tulisan jawa dan tulisan arab walaupun tadi depannya ini sen sen ya dua setengah sen tapi kalau kita membaca tulisan jawa ini dan tulisan Arabnya ini seperti yang besar ini tulisan jawanya separo patang puluh rupiah atau separo empat puluh rupiah rupiah jadi walaupun depannya masih pakai sen tapi dibelakangnya sudah menggunakan kata rupiah nah yang menarik adalah tulisan Arabnya jadi kalau kita tidak bisa membaca tulisan jawanya maka kita bisa membaca tulisan Arabnya nah ini tulisan Arabnya yang tadi saya bilang separo patang puluh rupiah separo patang puluh rupiah nah itu adalah koin yang dua sen setengah tadi ya jadi depannya dua sen setengah ini nah belakangnya adalah tulisan Arab ini nah kemudian yang sebelahnya juga yang satu sen yang satu sen ini walaupun masih netherland tulisannya netherland indi 1945 ya belakangnya tulisan Arab juga gitu tulisan Arab dan tulisan jawa nah kalau yang ini tulisan Arabnya bisa dibaca juga ya nah tulisan Arabnya dan ketahuan juga sudah pakai kata rupiah nah rupiah terbaca ya rupiah itu uang satu sen termasuk juga yang setengah sen nah ini yang setengah sen yang kecil tengah sen pakai nah kita zoom dia walaupun pakai Belanda tapi belakangnya juga menggunakan tulisan Arab dan Jawa nah kemudian di sampingnya itu ada uang satu sen dan lima sen nah ini ini adalah uang satu sen dan uang lima sen ini menarik ini menarik juga karena belakangnya juga menggunakan tulisan Arab tulisan Arab jadi ini misalnya ini adalah bagian belakangnya yang satu sen nah ini satu sen satu sen satu sen ya satu sen ini lima lima sen dan kalau kita membaca atasnya ini ini menarik Indonesia Indonesia lima sen ini juga Indonesia satu sen nah ini uang lama Indonesia tapi menggunakan tulisan Arab Indonesia Indonesia ya Nah itu juga Hai itu juga yang berikutnya koin 10 sen itu lima sen nah 10 sen juga menggunakan bahasa ada gambar burung Garuda ini yang 10 sen tahun 1951 burung Garuda tapi atasnya ini Hai nah atasnya juga tulisan Arab Indonesia ya Nah ini nah anda yang pernah belanja pakai ini berarti eh anda kelahiran 51 lah ya 51 atau 1940 1945 ya 51 masih pakai koin ini nah 1952 Indonesia sudah berubah nggak pakai Arab lagi tapi 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 sudah pakai tulisan Indonesia ini adalah uang 25 ini kalau depannya seperti ini 25 nah 25 Hai belakangnya adalah seperti ini nih 25 ini nih yang tengah ini 25 kemudian yang 50 sen Hai 50 sen 958 belakangnya sudah burung Garuda dan tulisan Indonesia nah itu gambaran koin kita ya koin kita Indonesia dari 1945 dan 9 sampai 2016 silakan kawan-kawan bernostalgia atau bapak ibu sekalian bernostalgia Indonesia dulu pakai koin mana pada saat belanja gitu pada saat belanja nah apakah ada yang merasakan pakai koin 1 sen dan 2 sen setengahnya Belanda ini atau sudah 1 sen Indonesia yang bertulisan Arab atau sudah turun ya kalau generasi saya tadi saya di 25 inilah makan mie yang kecil-kecil itu makan permen kopiko sebagainya ini tuh masih pakai uang inilah 25 nah ini 50 rupiah komodo ada Hai nah itu Hai nah ini yang tadi saya bilang kita jangan terperhatikan yang empat ini empat ini ini nah ini kan beda uang seribuan ya ini seribu yang yang banyak ini belakangnya angklung Hai nah ini belakangnya angklung nah angklung 2010 2010 uang seribu mana uang seribu belakangnya angklung Hai nah Hai kalau yang keluaran terbaru kan uang seribunya depannya gambar pahlawan belakangnya belakangnya seribu begini nah seribu nggak ada angklungnya nggak ada angklung nah ini yang jarang kita perhatikan kita biasanya kalau nyeliat koin seribu itu koin angklung biasanya Hai eh nah itu ya bapak ibu sekalian ya mudah-mudahan ini menjadi kenangan menarik juga masih mengingat-ingat eh koin mana yang dulu bapak ibu gunakan atau teman-teman gunakan pada saat masih SD mungkin TK kalau juga ingat atau ya paling enggak SD SMP lah biasanya kita masih ingat koin mana yang bisa yang sering kita gunakan mungkin ya perlu dikenang juga ya Anda yang mungkin dulu suka bikin cincin pakai koin melati ini yang keluaran tahun 91 ya hehehe Nah oke teman-teman jadi ini tadi kita sudah berkenalan lah ya atau mengingat kembali koin-koin kita sejak 1945 hingga 2016 dan tadi mungkin Anda kita pasti juga sudah bernostalgia Oh ini koin aku gitu Oh ini koin saat aku belanja dulu belanja ini belanja ini pakai ini nah ini jadi ada 36 koin sejak 1945 sampai 2016 nah ini menarik sepertinya nanti akan kita bahas lagi soal koin-koin ini dan mungkin ada bahasan lain juga baik itu uang kertas dan sebagainya nanti akan kita coba ulas di blog kita yang berikutnya Oke terima kasih atas perhatian teman-teman semua sudah menyaksikan blog kita ini dan jangan lupa comment like juga subscribe Oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati